Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNIAD, memiliki dua satuan elit yang sangat disegani yakni Satuan Komando Cadangan Strategis, Kostrat, dan Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Sejarah telah mencatat bahwa Kopassus dan Kostrat telah membuktikan diri sebagai pasukan elit dengan sukses menuntaskan beberapa tugas berat. Misalnya seperti Operasi Penumpasan DITI, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Duikora, Penumpasan G30 SPKI, PEPERA di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur-Timur, dan berbagai operasi militer lainnya. Nah, walaupun mereka sama-sama merupakan pasukan elit TNIAD, akan tetapi secara tugas dan fungsinya Kopassus dan Kostrat memiliki perbedaan serta ciri khas tersendiri, meski sama-sama bagian dari Komando Tempur Utama. Yakni Kostrat merupakan satuan tempur dasar, sedangkan Kopassus merupakan pasukan yang dipersiapkan atau dilatih khusus untuk tugas-tugas yang lebih spesifik. Penasaran apa saja perbedaan dan ciri khas kedua pasukan elit TNIAD ini? Mari kita bahas bersama di sini. 1. Warna Baret Baret yang digunakan pasukan Kostrat berwarna hijau, sedangkan Baret yang digunakan Kopassus berwarna merah, sehingga Kopassus sering disebut pasukan Baret merah. 2. Warna Seragam Seragam Kostrat dan Kopassus berbeda pada lorengnya. Kostrat berseragam loreng hijau tua dan coklat tua, sedangkan lorengnya Kopassus merupakan paduan warna antara merah darah dan kecoklatan. 3. Pimpinan Walaupun sama-sama di bawah komando Panglima TNI, akan tetapi, Satuan Kostrat dipimpin oleh seorang jenderal berpangkat bintang 3, yakni letnan jenderal. Sedangkan Satuan Kopassus, dipimpin oleh seorang berpangkat jenderal bintang 2, yakni mayor jenderal. 4. Kemampuan Kostrat Dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. 5. Operasi Militer Perang OMP Dalam OMP, fungsi Kopassus diantaranya melakukan serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, kombat SAR, anti-teror, dan operasi intelijen khusus. Sementara, pasukan Kostrat dalam OMP berfungsi menyelenggarakan operasi gabungan pertahanan udara serta pertahanan pantai, operasi darat berupa operasi serangan, dan sebagainya. Selain itu, Kostrat juga melakukan operasi bantuan untuk pertahanan dan intelijen. 6. Operasi Militer Selain Perang OMSP Dalam OMSP, Kopassus berfungsi melakukan bantuan kemanusiaan, airso yaitu operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Sementara, Kostrat berfungsi melakukan pengamanan objek vital, pengamanan wilayah perbatasan, operasi penanggulangan bencana hingga menghadapi kelompok separatis dan teroris.